Badai Laut Selatan Jilid 29 Iya Sam sekali tidak tahu bahwa Pegunungan Kidul merupakan sebaris pegunungan yang tiada putusnya, pegunungan yang seakan-akan merupakan tanggul yang membendung Laut Selatan di sepanjang pantai selatan. Pegunungan Kidul ini terus berbaris sepanjang pantai selatan sampai jauh di sebelah timur, bahkan sambung menyambung sampai di pegunungan sebelah selatan Kerajaan Jenggala sendiri. Karena Seng Putri mengambil jalan langsung ke timur dari pegunungan, tentu sajalah tidak pernah terbebas dari daerah pegunungan sehingga berhari-harilah terus-menerus naik turun gunung-gunung kecil, melakukan perjalanan yang amat sukar dan lambat. Selama tiga hari ia melakukan perjalanan dan gunung-gunung itu belum juga habis, dusun belum juga ditemukan. Pada hari keempatnya, ketika pagi-pagi ia sudah menuntun kodanya pada jalan sempit yang amat sukar, tiba-tiba terdengar bentakan orang. Orang yang lewat, tinggalkan koda dan pakaian dari balik semaka-semak belukar mi loncat keluar lima orang laki-laki tinggi besar yang berdiri menghadang di depan. Maya Galuh kaget sekali sehingga mukanya berubah pucat akan tetapi kelirna orang itu lebih kaget dan heran ketika sekarang melihat penuntun kuda yang mereka cegat itu kiranya seorang darah muda yang amat cantik jelita dan berpakaian serba idah. Tentu saja perampok-perampok ini mencati girang sekali. Kuda itu amat bagus dan tentu mahal harganya. Pakaian wanita itu pun amat mewah dan halus, apalagi perhiasan-perhiasan emas per metu itu. Di samping ini, wanita itu sendiri amat cantik menarik, seperti Dewi Kahyangan. Putri Maya Galuhmi mandang dengan metu, kebelalak. Lima orang itu bertubuh tinggi besar dan berwajah galak, terutama sekali orang yang paling muda di antara mereka, yang pakaiannya agak terbebedi dan agaknya menjadi kepela, bertubuh seperti raksasa dan memandang kepadanya seperti seorang kelaparan nasi. Ia maklum bahwa mereka adalah perampok, maka ia segera berkata dengan sikap agung seorang putri raja, jangan kalian mengganggu aku. Aku putri raja jenggala yang kehilangan jalan dan hendak pulang ke jenggala. Kalau kalian suka, boleh ku hadiahkan gelang dan kalungku, sambil berkata demikian, seng putri miloloskan kedua gelangnya akan tetapi, lima orang itu adalah perampok-perampok kasar. Keadaan hidup mereka membuat mereka seakan-akan menjatih raja-raja dalam hutan, tentu saja mendengar disebutnya raja jenggala, mereka tidak menjadi takut. Akan tetapi pemimpin mereka bukan seorang bodoh lah tahu bahwa seorang putri bangsawan, apalagi putri raja seperti ini, kalau pergi tentu ada banyak pengawal yang mengantar kai uya. Kini seng putri sesat jalan, tentu sedang dicari-cari. Kalau para pengawal muncul, mereka bisa celaka karena ia mendengar bahwa para pengawal memiliki ilinu kepandayan yang hebat. Rampas dulu kudanya, katanya kepada anak buahnya. Dua orang anak buah perampok yang bernafsu sekali untuk segera merampas kuda dan perhiasan serba mahal itu, Mi lompat maju dan dengan kasar bertindak merengut kendali kuda dari tangan putri Maya Galuh. Berani kalian merampas kuda kuseng putri Mi membentak marah, Kedua kakinya melakukan gerakan menendang bergantian amat cepatnya, mengarah bawah pusar lawan irulah ilmu tendangan yang amat keji dan ganas, begitu tepat mengenai sasaran tentu akan menewaskan lawan. Ilmu tendangan ini adalah satu di antara banyak ilmu yang ia pelajari dari endang pati beroto. Terdengar jerit mengerikan dan dua orang perampok itu terpelanting roboh, berkelojotan dan tak mungkin dapat hidup lebih lama lagi karena anggauta tubuh di bawah pusar pecah terkena tendangan tadi. Biarpun semenjak kecil Mi empelajari ilmu silat, akan tetapi selama hidupnya belum pernah Maya Galuh Mi membunuh orang. Kini menyaksikan betapa dua orang yang ditendangnya itu berkelojotan sekarat, ia merasa ngeri, pergilah. Jangan ganggu aku katanya setengah Mi mohon, wajahnya sudah pucat dan tubuhnya mengjigil. Melihat sikap ini, tiga orang perampok itu mengira bahwa tentu tendangan tadi secara kebetulan saja mengenai bagian tubuh yang paling lemah dari kedua kawannya. Kalau gadis itu memang berilmu, tentu tidak ketakutan seperti itu. Kepala rampok yang muda itu lalu Mi bentak kepada dua orang temannya. Tangkap kudanya. Masa tidak mampu dua orang perampok maju bersama. Maya Galuh yang ketakutan itu kini terpaksa menghunus kerisnya, keris kecil yang biasa dipakai para puteri. Kini dua orang perampok itu agak terkejut. Ker puteri itu mencabut dan Mi megang gagang keris jelos Mi bayangkan bahwa puteri ini mengerti ilmu silat, mahir dalam tata tempur menggunakan keris. K mereka bersikap hati-hati dan menubruk dari kanan-kiri untuk merempas kendali kuda yang dipegang tangan kiri Maya Galuh. Puteri ini cepat menggerakkan kerisnya, menerima perampok dari kanan dengan tusukan, sedangkan perampok yang menubruk dari kiri ia sambut dengan sebuah tendangan kilat, kini agak teinggi mengarah lambung. Dua orang perampok yang mati tertendang tadi sebetulnya juga bukan orang lemah, melainkan orang-orang kasar yang biasa berkelahi. Tadi mereka sekali tendang roboh oleh Maya Galuh karena mereka Mi mandang rendah dan tidak menduga-duga. Kini, dua orang lagi perampok yang sudah berhati-hati, cepat mengelak dan mengurungkan niatnya merempas kendali kuda ketika melihat sambutan wanita muda itu. Maklum bahwa wanita itu bukan seorang lemah, dua orang perampok ini lalu bergerak menyerang, seorang mencengkeram ke arah pergelangan tangan kanan yang memegang keris, orang kedua menubruk untuk mencengkeram pundak dan menangkapnya. Sebetulnya dua orang perampok ini hanya orang-orang kasar yang lebih banyak mengandalkan tenaga dan keberanian daripada mengandalkan gerakan ilmu silat. Maya Galuh dapat melihat dengan jelas dan maklum bahwa sebetulnya ia tidak perlu takut melawan mereka. Akan tetapi dasar kurang pengalaman, melihat dua orang laki-laki menerjang dengan muka beringas, mulut menyeringai, metemi lotot lebar, ia merasa serem dan muak oleh bau keringat mereka. Karena jijik ia menjadi gugup, menyelinap untuk menjauhkan diri, akan tetapi perasaan jijik dan ngerimi buat ia ingin cepat-cepat mengakhiri ancaman ini maka kerisnya bergerak cepat sekali ke arah lambung perampok kedua ketika ia menghindar. Tanda seru ketika gadis bangsawan ini meloncat sambil mencabut keris, darah munkrat-munkrat dari perut perampok itu yang mendekat perutnya sambil berkauk-kauk seperti kerbau disembelih, lalu roboh dan bertelojotan. Melihat darah munkrat-munkrat ini, hampir saja Maya Galuh pingsan. Aduh! Ku minta kepada kalian pergilah, bawa kuda dan perhiasanku semualah mengeluh sambil Mi mandang korbannya dengan metu, terbelalak ngeri. Akan tetapi perampok yang melihat kawannya roboh menjadi marah sekali. Ia mencabut goloknya yang besar dan tajam lalu mengayun golok itu, menyerang dengan kemarahan Mi luwap. Genjul, jangan bunuh dia kepala perampok yang muda itu menegur anak buahnya yang tinggal seorang. Akan tetapi si Genjul, perampok itu yang melihat tiga orang kawannya sudah tewas, tak dapat menahan kemarahannya lagi. Goloknya menyambar ganas ke arah Jeher Maya Galuh. Puteri ini terkejut, cepat ia menekuk lutut miringkan tubuh sehingga golok lawan lewat di atas kepalanya mengeikwarkan bunyi suinggak menyeramkan sekalilah maklum bahwa kalau ia tidak cepat-cepat merobohkan orang ini, keselamatannya sendiri terancam. Kamu melihat lawan Mi imbuka lengan ketika Mi imba coka, dari bawah kerisnya meluncur pula menusuk lambung. Perampok bernama Genjul ini sudah siap-siap, maka cepat ia Mi loncat mundur sambil mengayun golok ke bawah. Maya Galuh menar LK kembali kerisnya, tidak mau Mi imbiarkan kerisnya dihantam golok yang berat. Ketika perempok itu menerjang lagi, kini Mi imbabat pinggang, Maya Galuh sudah mendahului meloncat ke atas sehingga babatan golok itu lewat di bawah kakinya. Dari atas, Maya Galuh yang sudah menaksir bahwa golok itu tentu akan lewat di bawah kakinya, menggunakan kakinya menendang ke depan, tepat mengenai pergelangan tangan yang memegang golok. Aduh perampok itu berseru keras, goloknya terlepas dari pegangan. Dan pada saat itu, dan atas, tubuh Maya Galuh sudah meluncur dengan didahului kerisnya yang menusuk ke arah leher lawan. Perampok bernama Genjul itu terkejut sekali dan timbul rasa takutnya yang hebat. Ketakutannya membuat Genjul menjadi nekat dan ia segera mengembangkan kedua lengannya, terus menubruk ke depan, ke arah tubuh puteri yang meluncur turun itu, langsung Mi miluk pinggang yang ramping. Dan kalau saja Maya Galuh melanjutkan tusukannya, tentu akan berhasil dan kerisnya akan menembus leher. Akan tetapi Mi lihat betapa laki-laki kasar itu mengembangkan lengannya, Maya Galuh merasa ngeri dan jijik sehingga tangan yang Mi megang keris seketika menjadi lemas. Ia menjerit ketika merasa betapa pinggangnya dirangkul dan tubuhnya merapat pada tubuh yang tinggi besar dan keras. Hampir saja ia pingsan. Sambil menggigit bibir dan menjauhkan mukanya agar hidungnya tidak dekat dada yang penuh bulu dan keringat, ia menggerakkan tangan kanannya dan Cep kerisnya sudah menancap di dada kiri lawannya. Seketika genjul seperti disambar halilintar, pelukannya terlepas, mulutnya mengeluarkan suara rintihan, tubuhnya lemas dan berkelojotan. Maya Galuh yang berusaha mencabut kerisnya, tidak berhasil. Keris itu menancap dan menyangkut di antara tulang iga sehingga sukar dicabut. Kalau saja puteri ini tidak hampir pingsan oleh rasa jijik dan ngeri, tentu ia akan dapat mencabut kerisnya. Kini ia meloncat ke belakang, melepaskan gagang keris, takut kalau-kalau darah lawan akan munkrat mimbasai tubuh dan mukanya. Tubuh genjul berkelojotan dan roboh terlentang, kerongkongannya mengorok dan matanya menderlik. Maya Galuh mengkirik. Pada saat itulah, kepala rampok sudah menerjangnya dari belakangnya dan sebuah pukulan dengan tangan miring tepat menghantar M. Tengkuk puteri Maya Galuh. Puteri ini mengeluh dan tubuhnya menjadi lemas, matanya merah M. Lapingsan. Kepala rampok yang berhasil merobohkan Maya Galuh, segera memondong puteri itu dan meloncat ke atas punggung kuda Seng Puteri, terus membedal kuda Mimbalat karena khawatir kalau-kalau para pengawal Seng Puteri akan menyusul ke tempat itu. Guncangan-guncangan dan tiupan angin ini nyadarkan Maya Galuh. Ia mimbu karnata dan alangkah kaget hatinya ketika ia mendapat kenyataan bahwa dia berada dalam pondongan kepala perampok, dilarikan di atas kuda. Tolong. Tolong ia menjerit dua kali, akan tetapi lalu tak dapat mengeluarkan teriakan lagi karena mulutnya di dekat tangan kasar dan kepala rampok itu menganca M. Sekalilah ikau berteriak, goloku akan mimi hinggal lehermu seluruh tubuh Maya Galuh. Menggigil penuh kengerianlah berusaha meronta-ronta dan Mim bentak-bentak, lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan namun sia-sia saja dan akhirnya ia tidak berani lagi meronta karena kudanya lari cepat sekali dan apabila ia dapat mie lepaskan diri, tentu ia akan terbanting dan terseret, mungkin akan terinjak kaki kuda. Hehehe, kau cantik sekali. Kau pantas menjadi biniku, sayang si kepala rampok terkekeh, kemudian menundukkan mukanya hendak mencium muka yang cantik jelita itu. Maya Galuh terkejut dan lupa akan rasa takutnya. Rasa ngeri dan marah mengaduk hatinya dan kembali ia meronta, tangannya menampar ke atas. Plak. Muka perempok itu kena tamparan yang cukup keras sehingga kepala rampok itu nimbatalkan niatnya mencium, mukanya berubah merah dan ia marah sekali. Dengan tangan kirinya, dicekitnya leher Maya Galuh. Seng putri meronta dan berusaha melepaskan diri namun sia-sia sehingga ia terengah-engah dan tubuhnya menjadi lemas. Setelah Maya Galuh pingsan baru kepala rampok itu menghentikan cekikannya dan terus mimbalapkan kuda. Pada saat itu, sesosok bayangan berkelebat cepat sekali laksana kijang melompat. Bayangan ini bukan lain adalah Joko Wandiro. Seperti telah kita ketahui, Jekawan Diro mengejar Rayu Chandra yang melarikan diri pergi dari pondoknya bersama Kijatoko. Akan tetapi karena tidak tahu kemana perginya darah itu, juga tidak dapat mengira-ngira kemana gerangan tujuannya, Jekawan Diro mengejar kejurusan yang berlawanan. Pemuda ini mengejar ke selatan, terus ke selatan sampal. Akhirnya ia tiba di pegunungan Kidul dan teringatlah ia akan pesan ayah angkatnya bahwa ayah angkatnya dahulu tinggal di Bayu Bismo, di pantai laut selatan. Karena lapun tidak mim punya tujuan tertentu, tidak tahu pula ke mana harus mencari Ayu Chandra, maka ia lalu mimblok ke barat, hendak pergi ke Bayu Bismo. Di dalam hutan itu ia tadi mendengar jerit minta tolong. Mendengar jerit wanita minta tolong ini, hatinya berdebar keras. Jangan-jangan Ayu Chandra yang tertimpa malapetaka, pikirnya sambil meloncat dan mengerahkan Aji Kesaktian dan lari bagaikan kijang melompat cepatnya. Sebentar saja ia sudah dapat menyusul dan ia melihat seorang laki-laki tinggi besar mim mondong tubuh seorang darah yang tak bergerak-gerak dan lemas, agaknya pingsan, kemarahannya timbul. Ia tidak menegur laki, terus melompat dan tubuhnya menyambar bagaikan seekor elang Raja Wali, sambil mulutnya mim mentak, berdebah kepala rempok melihat tiba-tiba ada orang menyambarnya dari atas seperti raden gatut kaca terbang menyambar, kaget setengah mati. Ia melepaskan kendali kuda dan menangkis dengan tangan kanannya sambil mengerahkan tenaga. Tentu saja ia bukan seorang lemah. Tenaganya besar dan ia pandai ilmu silat. Akan tetapi sekali ini ia bertemu batu begitu lengannya bertemu dengan lengan Jekawan Dero, tubuhnya terguling dan terlempar dari atas puri gung kuda, dan entah bagaimana tahu-tahu tubuh Seng Putri telah berpindah tangan berada di pondongan Jekawan Dero. Ada rasa kecewa di hati Jekawan Dero ketika ia melirik dan mi lihat wanita itu, walaupun cantik jelita dan muda remaja, ternyata bukan Ayu Chandra. Kemarahannya merada dan ia berdiri tenang sambil mi mandang kepala perempok yang kini sudah meloncat bangun sambil mencabut golok. Babo-babo, si keparat dan manakah berani merempas tawananku? Hayo kembalikan kalau engkau tidak ingin maimpus di tanganku. Kisanak, jawab Jekawan Dero tenang, namaku Jekawan Dero. Tadi aku mendengar jerit wanita ini minta tolong, lalu mi lihat engkau mi larikannya secara paksa. Tadinya aku ragu-ragu dan tidak tahu siapakah wanita ini dan mengapa kau larikan. Setelah kini aku tahu bahwa di atawananmu, tentu saja aku tidak boleh tinggal di AM saja. Aku harus menolongnya dan diatakan ku kembalikan kepadamu, keparat Jekawan Dero, kalau begitu kau sudah bosan hidup bentak si perampok sambil menerjang maju dengan ayunan goloknya. Melihat gerakan golok yang cepat dan bertenaga, Jekawan Dero maklum bahwa lawannya ini mi miliki kepandayan biasa saja. Ia mengelak dengan tenang, kakinya mainnya mbar dari samping dan perampok itu terbantung keroboh. Si perampok kaget setengah mati. Belum pernah selama ludupnya ia mengalami hal seperti ini. Ia bergolok. Orang muda itu bertanggap kosong. Bukan itu saja, bahkan kedua tangan orang muda itu ngimondong tubuh Seng Puteri, tidak ikut bergerak, hanya menggunakan kakinya tapi dalam segetakan saja ia roboh. Rasa kaget dan heran merubah penasaran dan marah sekali kembali ia menerjang setelah meloncat bangun, kali ini terjangannya lebih ganas daripada tadi dan kembali Jekawan Dero mengelak sambil mengangkat kaki dan untuk kedua kalinya perampok itu terbantung keroboh, lebih keras daripada tadi. Ia tidak tahu bahwa pemuda sakti itu merobohkannya dengan meminjam tenaganya, maka makin kuat ia menyerang, makin keras pula ia terbanting roboh oleh tangannya sendiri. Sampai nanar kepalanya dan sampai kabur pandang matanya sehingga setelah terbanting roboh, ia hanya mampu bangkit duduk dan sejenak ia menggoyang-goyangkan kepalanya untuk rendengusir kepusingan. Dasar perampok ini seorang kasar dan bodoh. Ia masih belum kapok dirobohkan dua kali, bahkan makin penasaran dan marah. Setelah hilang kepusingan kepalanya, ia meloncat bangun dan sambil mengeuarkan terlakan marah, goloknya diputar-putar, kemudian sambil menubruk maju ia membacokan goloknya ke arah, Seng Puteri yang dipondong Jekawan Dero. Pemuda ini terkejut dan marah sekali. Kadi sangkanya bahwa lawan itu akan menggunakan siasat begini keji. Manusia jahat bentaknya, kini tubuhnya bergerak menendang susul-menyusul. Kaki kanan menendang pergelangan tangan lawan yang mi megang golok, kaki kiri mendugang ke arah dada. Bres. Ngetik tubuh perempok itu terlempar sampai tiga meter ke belakang, goloknya mencelat entah kemana dan kini ia bangkit duduk sambil terengah-engah dan mi megangi ulu hati. Napasnya sesak, perutnya mulas dan ia tidak dapat mengeluarkan suara. Kemudian, matanya jelilatan dan tubuhnya mencelat ke atas, lari ke arah kuda, mi loncat ke punggung kuda, dan mi balapkan kuda seperti orang dikejar setan. Jekawan Dero hanya tersenyum geli melihat tingkah laku perampok itu. Ia mengira bahwa kuda itu kuda tunggangan si perampok, maka ia mendiamkannya saja. Wanita muda dalam pondongannya masih pingsan. Jekawan Dero menduga-duga. Pakaian diara ini amat indah, bukan pakaian sembelarang orang. Juga wajahnya yang cantik jelita itu terpelihara, rambutnya halus mengeluarkan ganda harum, terhias emas permata. Siapakah gadis ini? Baru saja ia datang dari timur dan sepanjang pegunungan itu tidak terdapat dusun. Juga di kanan-kiri tempat itu merupakan daerah sunyi dan mati. Tak mungkin gadis ini berasai dari tempat ini, dan agaknya tidak mungkin pula gadis ini seorang dusun. Tentu seorang kota, seorang putri bangsawanlah mengingat-ingat dan timbul dugaan bahwa tempat tinggal gadis ini tentu berada di sebelah barat. Bayu Wismo tak jauh lagi, juga selo penangkep. Mungkinkah gadis ini tinggal di selo penangkep lah tidak tahu lagi siapa gerangan kini yang menguasai selo penangkep, setelah keluarga ayahnya tidak menguasai tempat itu lagi. Berpikir sampai di situ, Jekawan Diro mengambil keputusan untuk mim bawa gadis ini ke barat, melanjutkan perjalanan dan kalau perlu mengajaknya ke Bayu Wismo atau ke selo penangkep. Kak Ia lalu mim pergunakan ilmu lari cepat, mimondong darah ayu itu menuju ke barat. Matahari telah naik tinggi, hawa mulai panas. Jekawan Diro yang memondong putri itu, mulai merasa gerah. Ia tidak lelah, tubuhnya sudah amat kuat sehingga untuk berlari cepat sehari saja tidak nanti mie lelahkannya. Akan tetapi, berlari sambil mimondong tubuh orang mim buat gerakannya canggung. Apalagi tubuh itu mengeluarkan hawa yang hangat, ini menurut perasaannya, ditambah teriknya sinar matahari, mim buat peluhnya keluar juga. Berhentilah ia sebentar di bawah sebatang pohon, lalu menyusutkan muka pada pundak baunya di kanan-kiri. Sebenarnya, Seng Putri Maya Galuh sudah sadar semenjak tadi. Putri ini tadi sadar dari pingsannya dan segera tahu bahwa ia tidak lagi dibawa lari di atas kuda, melainkan dipondong dan dibawa lari orang. Ketika ia mim buka matu dan mim mandang, ia terheran-heran. Wajah di atas itu sama sekali bukan wajah perampok yang kasar, bengis, dan menyeringai menjijikan. Tubuhnya bukan tubuh penuh bulu pada daya, Wajah ini muda dan tampan sekali, lengannya yang kuat berkulit halus tidak keberbulu. Ketika Joko Wandiro berhenti sebentar untuk menghapus peluh di mukanya dengan pundak dan pangkal lengan bajunya, Maya Galuh sudah sadar betul. Ia mengintai muka orang dan jantungnya bergelebar. Dapatlah ia menduga bahwa tadi dalam keadaan pingsan, pemuda ini telah menolong dirinya, telah mengalahkan perampok kemudian mim bawanya pergi. Kemana kah kudanya? Dan siapakah pemuda ini? Melihat care pemuda ini mendukungnya, kedua lengannya menyangga bagian punggung, leher dan bawah paha, ia tahu bahwa pemuda ini seorang yang bersusila, tidak seperti perampok tadi yang mim luknya secara kurang ajar. J.K. Wandiro yang sedang mengusap keringatnya, tiba-tiba merasa betapa dada orang yang dipondongnya berdetak-detak keras. Dalam keadaan terpondong itu, samping dada gadis itu tentu saja merapat pada dadanya dan kini dari dalam dada gadis itu timbul detakan-detakan yang seakan-akan mimukuli dadanya sendirilah melirik ke arah muka orang yang dipondongnya. J.K. Wandiro menahan senyumnya. Hem, ternyata gadis itu sudah sadar, pikirnya. Hampir ia tertawami lihat betapa darah jelita itu berpura-pura pingsan, menutup sebelah metu kanan rapat-rapat, akan tetapi metu kiri bergerak-gerak bulu matanya, agaknya sedang mengintainya dari balik bulu-bulu metu yang panjang lentik. Hem, bukan main cantiknya gadis ini, pikir J.K. Wandiro. Hatinya juga berdebar dan pipinya terasa panas. Timbul rasa kasihan dan juga suka. Entah bagaimana, perasaan mujijat menguasai hatinya dan mim buat ia perlahan-lahan menundukkan mukanya dan hidung dan bibirnya menyentuh pipi yang halus dan putih kemerahan itu. Hanya sebentar dan cepat-cepat J.K. Wandiro menjauhkan lagi mukanya sambil nimaki diri sendiri datem hatinya. Ihaha! Benar-benar dia telah gila. Setan telah menguasai hatinya. Benarkah ia seorang macu keranjang? Seorang yang gila akan wajah jelita. Kalau tidak demikian, mengapa ia suka sekali kepada gadis ini, suka mendukungnya dan bahkan ingin sekali berdekatan, ingin sekali menciumnya? Makin berdebar jantung J.K. Wandiro ketika ia merasa betapa dada gadis itu terengah-engah, betapa detak jantung gadis itu seakan-akan hendak mim mecahkan rongga dadanya, kemudian mim lihat betapa warna kemerahan pada wajah yang berkulit halus putih itu kini mim jadi makin merah seperti udang dipanggang. Tiba-tiba darah itu meronta, mim buka matanya yang lebar dan amat indah, mulutnya menahan isak dan ia merintih perlahan, lalu berkata, lepaskan aku J.K. Wandiro melepaskan dukungannya. Melihat gadis itu berdiri di depannya dengan wajah penuh kemarahan, metu itu mimancarkan sinar dan kedua tangan kecil terkepal, J.K. Wandiro menundukan mukanya dan berkata perlahan, maafkan aku, nona. Aku sudah berani, berani mimondongmu, karena kau tadi, dilarikan perempok dan kau pingsan, kata J.K. Wandiro gagap. Metu gadis itu tidakkah sehebat metu ayu chandra, akan tetapi harus ia akui bahwa tidak banyak ia bertemu dengan gadis yang bermata seindah ini. Karena tidak berani berterus terang, J.K. Wandiro merasa seperti orang mim bohong dan mukanya seketika menjadi merah sekarat. Sekali, engkau laki-laki lancang. Engkau sudah berani, hem, berbuat kurang ajar kepada aku. Apakah kau tahu siapa aku? Aku adalah Putri Maya Galuh, Putri Raja Jenggala bukan main kagetnya hati J.K. Wandiro. Selaka, pikirnya, ia telah melakukan dosa besar sekali. Ia telah berani mencium pipi Putri Raja. Dosa yang tak dapat diampuni lagi. Biarpun gurunya berpesan agar ia membantu Kerajaan Panjalu untuk menghadapi Jenggala, namun betapapun juga, Kerajaan Jenggala masih bersaudara dengan Kerajaan Panjalu. Raja Jenggala adalah adik kandung Raja Panjalu, masih keturunan mendiang Seng Prabu Wair Langga. Dan ia telah berani mencium pipi Seng Putri. Wajahnya seketika menjadi pucat, kedua kakinya lemas dan ia sudah menjatuhkan diri berlutut sambil menundukkan mukanya. Karena hamba tidak tahu, hamba mohon paduka suka memberi ampun, katanya merendah. Dan karena ia tertunduk itulah, ia tidak melihat betapa wajah Seng Putri berseri-seri dan kemerahan, betapa sepasang metu yang jeli itu menatap wajahnya dengan tajam dan senyum simpul memingias bibir merah. Sudahlah, tidak mengapa. Karena kau tidak tahu, dan juga karena aku sedang pingsan sehingga aku tidak tahu akan perbuatanmu, biarlah kita jangan bicarakan hal itu pula. Betapapun juga, engkau sudah menolongku dari tangan perampok jahat. Orang muda, siapakah namamu lega rasa hati Jekawan Diro? Terasa lapang dan kepucatan wajahnya segera terganti warna merah. Ia tahu betul bahwa Seng Putri tadi tidak kepingsan lagi ketika ia menciumnya, tapi kini Seng Putri menyatakan bahwa Seng Putri dalam keadaan pingsan ketika ia melakukan perbuatan tadi dan menghendaki agar hal itu jangan dibicarakan lagi. Memang tidak akan ia bicarakan, akan tetapi bagaimana akan dapat ia lupakan? Ia telah mencium pikpi seorang putri raja. Biarpun Putri ini Putri Kerajaan Jenggala, namun ternyata baik budi dan mudah mengampuni kesalahan orang serta menghargai pertolongan orang. Nama hamba Jekawan Diro, Gusti Putri, Jekawan Diro, aku mengucap banyak terima kasih kepadamu atas pertolonganmu tadi. Engkau kau lah manakah? Dan di mana tempat tinggalmu Jekawan Diro tidak suka menceritakan keadaannya. Apalagi menceritakan tentang gurunya, Kipatih Narotama karena gurunya ini amat tidak suka kepada ayah putri ini. Di samping itu, tidak ada keinginan hatinya pula menceritakan keadaan keluarganya. Bukankah ia sekarang sudah yatim piatu? Ayahnya yang bernama Wisang Jiwa sudah tewas dalam perang Mimbelah Pangeran Sepuh yang kini menjadi Raja Panjalu, yaitu dalam perang Mimbelah Balatentara ayah putri ini. Ibunya belum lama ini terbunuh orang pula. Dan tempat tinggalnya tujuh dia tidak mempunyai tempat tinggal tertentu. Hamba adalah seorang yang hidup sebatang kara, tidak mengabdi kepada siapapun juga dan tiada tempat tinggal tertentu. Seperti sehelai daun kering terbawa angin tanpa tujuan, berkerut keningseng membayangkan ibah hati putri, dan pandang matanya ah. Betapa mungkin seorang seperti engkau tidak mempunyai pekerjaan hampir saja terloncat kata-kata gagah dan tampan dari mulut putri ini. Segera ia menyambung, Jekawan Diro, maukah engkau menolongku? Kelak tentu Ramanda Prabu akan memberi ganjaran yang setimpal dengan jasamu ini, lucu, pikir Jekawan Diro. Sudah jelas tadi tanpa diminta ia sudah menolong putri ini, mengapa sekarang masih ditanya lagi apakah suka menolong adapun tentang ganjaran? Ah, kembali mukanya menjadi merah sekali karena haruslah akui bahwa ia tadi telah menerima ganjaran yang lebih menyenangkan daripada ganjaran apapun juga. Tentu saja hamba akan melakukan segala perintah paduka tanpa mengingat akan ganjaran apapun juga, engkau baik sekali, Jekawan Diro. Aku minta agarkah suka mengantar aku pulang ke jenggala, kalau tidak salah, kerajaan jenggala amatlah jauh dari sini, Gusti Putri. Kak amatlah mengherankan bagaimana paduka bisa sampai di tempat sejauh ini, seorang diri pula dan terjatuh ke tangan penjahat? Kau tidak tahu, Jekawan Diro. Aku tadinya tidak melakukan perjalanan seorang diri. Aku pergi mengikuti kakakku, pangeran Panji Rawit, dan dikawal oleh Panglima Kepala Pengawal Istana sendiri. Akan tetapi ketika kami berlomba, aku kehilangan jalan dan tersesat, kemudian bertemu dengan lima orang perampok. Yang empat orang dapatku robohkan, akan tetapi kepala perampok itu dapat menawanku dan mimbawaku lari. Untung ada engkau yang menolong, hanya sayang kudaku tidak dapat kau rampas kembali, ah! Kalau hambat tahu bahwa dia itu tadi kepala perampok, tentu hambat tidak akan semudah itu melepaskannya dan kuda itu hamba sangka miliknya. Benar keparat Jekawan Diro mendongkol sekali, dan berbareng juga kagum terhadap putri ini. Seorang putri bangsawan, putri raja, dapat merobohkan empat orang perampok benar-benar hebat. Sudahlah, engkau sudah mimbebaskan aku dari tangannya, itu sudah merupakan jasa yang amat besar. Jekawan Diro, malikawantar aku pulang ke jenggala, baiklah, Gusti. Hanya sayang, kuda itu dirampas perampok. Kalau tidak, tentu paduka dapat menunggang kuda dan perjulanan dapat dilakukan lebih cepatlah. I, tidakkah mengapa? Kita jalan kaki. Jangankah khawatir, biarpun seorang putri raja namun aku bukan seorang lemah. Aku dapat berjalan cepat, SSTTT. Ada orang datang. Harap paduka berserbunyi, bisik Jekawan Diro yang merasa khawatir kalau-kalau yang datang adalah perampok tadi. Bersama teman-temannya. Jika terjadi pertempuran, ia pikir lebih baik Seng Putri bersembunyi saja sehingga tidak menembah bebannya harus melindungi diri Seng Putri. Akan tetapi Maya galuh mengerutkan keningnya dan Mimasang telinga mendengarkan. Pendengaran telinganya tidak setajam Jekawan Diro dan setelah agak lama barulah ia mendengar derap kaki kuda dari jauh. Segera wajahnya berubah girang. Ah, itulah kakakku dan kepala pengawal teriaknya sambil ni loncat dan menghadap di tengah jalan. Jekawan Diro juga girang mendengar ini. Kalau putri ini bertemu dengan kakaknya dan pengawal, ia akan terbebas daripada tugas mengantar ke jenggala. Sebetulnya, ia pun segan untuk pergi ke jenggala. Pertama karena ia masih merasa cemas akan hilangnya Ayu Chandra dan sedang mencari darah itu. Kedua ia ingin mengunjungi ayah angkatnya di Bayu Bismo. Ketiga ia pun merasa tidak enak harus mim bantu Putri Raja Jenggala yang dianggap musuh oleh burunya, Kipatih Narotama. Setelah derap kaki kuda terdengar makin jelas, Putri Maya Galuh berseru heran, mengapa begitu banyak kuda? Dengan siapakah rakanda pangeran datang kembali Jekawan Diro merasa tidak enak hatinya. Akan tetapi sekarang sudah tidak ada waktu lagi bagi Seng Putri untuk bersembunyi. Sebelum ia minta kepada Seng Putri supaya bersembunyi, para penunggang kuda itu sudah muncul dari sebuah tikungan jalan. Mereka itu ternyata adalah tujuh orang pria menunggang kuda-kuda besar. Lega hati Jokowi Ndiro ketika melihat tujuh orang itu, karena pakaian mereka menunjukkan bahwa mereka adalah ponggawa-ponggawa berkedudukan tinggi dan sama sekali bukanlah perampok-perampok. Tujuh orang itu pun merasa heran melihat dua orang muda itu berada di dalam hutan liar di pegunungan sunyi. Mereka menahan kuda mereka yang tubuhnya sudah basah oleh keringat. Eh, bukankah Handika Jekawan Diro seorang di antara mereka menegur ketika mengenai LP muda itu? Betul, Anda Jekawan Diro seru orang kedua. Jekawan Diro mi mandang dan kini ia pun teringat bahwa dua orang ini adalah dua orang di antara panglima kerajaan Panjalu, anak buah Kipatih Suroyudo dan Dahulu ikut menyaksikan ketika lah menghadapi pengeroyokan Nidur Gogini dan Ninogogini. Lima orang yang lain agaknya juga panglima-panglima Panjalu karena pakaian mereka menunjukkan bahwa mereka pun prajurit-prajurit tingkat tinggi dan karena usia mereka sudah tua daripada kedua orang itu, tentu mereka memiliki kepandayan yang lebih tinggi pula. Benar, hamba adalah Jekawan Diro. Paduka sekalian ini datang dari mana dan hendak ke mana akan tetapi sebelum ada yang menjawab, tiba-tiba seorang di antara mereka berseru sambil mi mandang kepada Seng Puteri, dan paduka-paduka ini bukankah Gusti Puteri Maya Galuh dari Jenggala yang iain-iain kaget dan kini semua orang mi mandang. Biarpun mereka adalah panglima-panglima Panjalu yang bermusuhan dengan Jenggala, akan tetapi Seng Raja di Jenggala adalah Putera Mendi yang Seng Prabu Wair Langga pula sehingga Puteri ini termasukkan anak kemenakan Raja Panjalu, maka tentu saja mereka menghadapinya dengan sikap hormat pula. Dengan sikap agung dan gagah, menyembunyikan kekhawatiran hatinya, Puteri Maya Galuh menjawab, Benar, aku adalah Maya Galuh. Paman sekalian hendak ke mana seorang di antara mereka yang tertua dan yang kumisnya panjang ujungnya menjulang ke atas, segera meloncat turun dari kudanya, diikuti naem orang teman-temannya. Dengan sikap hormat si kumis panjang ini menghampiri Seng Puteri, kemudian berkata, kalau begitu, hamba perselahkan paduka menunggang kuda ini untuk hamba antar menghadap pamen paduka, Seng Prabu di Panjalu, Puteri itu nampak terkejut. Sebagal seorang Puteri Raja, tentu saja ia maklum artinya kata-kata yang halus itu. Di balik sikap halus dan ucapan mim persilahkan, ia telah dijadikan seorang tawanan. Akan tetapi ia tidak takut. Ia maklum bahwa biarpun ayahnya bermusuhan dengan pamannya, namun permusuhan itu hanya karena urusan kerajaan, sehingga dia sendiri tentu tidak akan diganggu oleh pamannya. Lihat tidak takut maupun khawatir, hanya ia menjadi tidak senang sekali. Paman, aku mau pulang ke Jenggala. Kalau aku berniat mengunjungi pamen Prabu di Panjalu, tidak perlu kalian minta. Pergilah dan jangan mengganggu ku, wajah perwira berkumis panjang itu menjadi merah lah tak dapat menyangkal kebenaran jawaban Puteri itu. Akan tetapi, setiap orang ingin menonjolkan pahala kepada yang dipertuan. Secara kebetulan ia bertemu dengan seorang Puteri Jenggala. Kalau ia dapat menawannya ke Panjalu dan menyerahkan Puteri itu sebagai tawanan, tak dapat tidak Seng Prabu tentu akan merasa senang. Biarpun Seng Puteri takkan diganggu, akan tetapi hal ini sedikitnya akan menyuramkan Jenggala dan siapa tahu Puteri itu akan dapat dijadikan semaca emker untuk menundukkan musuh. Harap saja Paduka tidak menyulitkan hamba. Paduka adalah seorang Puteri Jenggala, karena itu termasuk musuh hamba sekalian. Hanya karena mengingat bahwa Paduka adalah anak kemenakan Gusti Prabu, maka hamba mimperlakukan Paduka sebagai seorang tamu agung, bukan sebagai seorang tawanan. Gusti Puteri, silahkan menunggang kuda ini, menyaksikan betapa Seng Puteri dipaksa secara halus, Jekawan Diro lalu melangkah maju dan berkata, Paman, yang berselisih adalah Raja Panjalu dan Raja Jenggala, yang berperang adalah prajurit-prajurit Panjalu melawan prajurit-prajurit Jenggala. Kurasa dalam hal itu Seng Puteri tidak ikut-ikut. Jelas bahwa Seng Puteri tidak suka singgah di Panjalu, mengapa kalian hendak mimaksa? Apakah perbuatan ini tidak mimalukan kalian sebagai perwira-perwira yang perkasa? Menghina wanita bukanlah perbuatan jantan. Seorang perwira yang paling mudah menghardik, Jekawan Diro. Begini mudahkah engkau berhianat? Belum lama ini engkau mimohon kepada Gusti Prabu untuk menghambakan diri kepada Panjalu, dan sekarang engkau sudah ingin milindungi puteri musuh kalau kalian berperang mie lawan prajurit-prajurit Jenggala, aku tidak akan membantu Jenggala, akan tetapi saat ini kalian tidak sedang perang, melainkan sedang mie lakukan perbuatan yang tidak benar. Kalian hendak mimaka esa, hal itu berarti hendak menculik Seng Puteri. Hal ini mana mungkin aku mendiamkan saja? Pendeknya, kalau Seng Puteri tidak dengan sukarlah sendiri ikut kalian menghadap pamannya, aku akan mimbelanya keparat, kau memang manusia sumbong bentak perwira muda itu yang segera menerjang maju dengan pukulan keras ke arah dada Jekawan Diro. Pemuda ini tenang saja, tidak menangkis, juga tidak mengelak. Beluk kepalan yang besar dan keras itu dengan tenaga dasyat menghantar M dada Jekawan Diro. Akan tetapi akibatnya tubuh perwira panjalu itu sendiri yang terlempar dan terjengkang ke belakang. Melihat datangnya pukulan tadi, Jekawan Diro maklum bahwa lawannya ini hanya memiliki tenaga kasar yang kuat, maka ia lalu mengerahkan hawa saktinya, menggunakan tenaga menendang pada dadanya sehingga akibatnya lawan itu terjengkang. Bukan main marahnya perwira inilah Mi loncat bangun tanpa Mi memperdulikan tangannya yang sakit dan Mi bengkak. Ia telah dibikin malu di depan rekan-rekannya. Seorang perwira panjalu adalah seorang prajurit pilihan yang sudah lulus ujian ketangkasan, bagaimana kini menghantar M dada seorang pemuda malah roboh sendiri? Ia menerjang lagi sambil mengeluarkan suara menggereng seperti hari mau. Melihat kenekadan orang ini Jekawan Diro mendengkol. Kini kepalan lawan diarahkan ke perutnya. Sekali lagi ia tidak menangkis naupun mengelak, melainkan dia emdiam mengerahkan hawa sakti, menggunakan tenaga menempel dan menekan. Kraksi berangasan menjerit dan tubuhnya kelempar sampai 3 meter ke belakang, di mana ia terbanting jatuh dan menggereng kesakitan sambil Mi megang ilangan yang sudah patah tulangnya. Kepara tengkau, Jekawan Diro merobohkan seorang perwira kerajaan berarti Mi berontak lebentak perwira kedua yang bertubuh tinggi besar. Diikuti empat orang temannya yang semua menghunus keris, mereka maju dan menerjang Jekawan Diro. Pemuda ini merasa menyesal. Teringat akan pesan gurunya, ia tidak suka bermusuhan dengan orang-orang panjalu. Bahkan ketika ia dipandang rendah di istana dan tidak ditemah penghambaan dirinya, ia tidak merasa sakit hati. Akan tetapi, kali ini ia menghadapi perwira-perwira panjalu bukan sekali-kali Mi embela jenggala, dan di dalam hatinya pun bukan sekali-kali ia hendak mi embela seorang puteri jenggala, melainkan ia hendak mi embela seorang wanita yang terancam kebebasannya oleh sekelompok orang-orang yang hendak menawannya. Aku tidak mi berontak atau melawan panjalu, aku menentang dan mi lawan kalian orang-orang yang hendak menghina wanita jawabnya dan kini ia tidak berani menerima sambaran keris para perwira itu. Bukan saja ia khawatir bajunya akan rusak oleh tikaman keris-keris itu, juga ia tahu bahwa perwira-perwira panjalu bukanlah orang-orang sembelarangan dan keris mereka pun tentu saja merupakan senjata-senjata ampuh yang tak boleh dipandang rendah. Memang sesungguhnya demikianlah. Gerakan lima orang itu tangkas dan cepat sekali dan biarpun mereka berlima bergerak berbareng mengurung JK Wandero, namun gerakan mereka tidak kacau dan dapat saling mim bantu. Lima orang perwira ini adalah perwira-perwira setengah tua yang sudah banyak pengalaman. Mereka tidak sembrono seperti perwira berangasan tadi. Mereka tahu bahwa pemuda ini pernah mengalahkan pengeroyokan Nidur Gogini dan Nino Goginli yang membuktikan bahwa pemuda ini seorang sakti mandraguna. Oleh karena itulah kini mereka mengeroyok dengan gerakan hati-hati. Kalau saja mereka tidak sudah tahu bahwa JK Wandero adalah seorang yang memiliki ilmu kesaktian tinggi, tentu saja sebagai perwira-perwira panjalu mereka akan merasa malu untuk mengeroyok. Keris pertama yang menyerangnya dengan tusukan kilat ke arah pusar adalah keris perwira tinggi besar. JK Wandero menggeser kaki miringkan tubuh. Pada detik berikutnya, dua batang keris perwira Iain menyambarnya dari kanan-kiri, mengarah leher dan lambung. Ia merendahkan tubuh mengelak dari tusukan keris di leher sambil memutar tubuh dan mencengkeram lengan yang memegang keris minusuk Iambung sehingga si P. megang keris cepat-repat menarik kembali kerisnya. Namun pada saat itu, kembali ada dua batang keris menyerangnya dengan gerakan cepat sekali, dari depan dan halakang. Terpaksa Joko Wandero meloncat ke kanan dan menggerakkan kakinya menendang ke arah pergelangan tangan lawan yang berada di belakang, namun tendangannya juga luput karena perwira itu sudah menarik kembali kerisnya sambil meloncat mundur. Joko Wandero terus didesak, dihujani serangan dari lima penjuru, serangan yang cepat, kuat, dan susul-menyusul. Dengan ayek ibayu sakti, Joko Wandero senaknya mengelak ke sana kemari. Jangankan baru dikeroyok lima, biarpun ditambah sepuluh orang lagi kalau ia menggunakan aji ini, tak mungkin tubuhnya akan dapat dicium senjata lawan. Lima orang perwira itu menjadi pusing dan mati mereka berkunang ketika tubuh lawan yang dikeroyok bergerak-gerak amat cepatnya sehingga lenyap bentuk tubuhnya, hanya tampak bayangan yang tentu saja sukar sekah untuk diserang. Sementara itu, perwira berkumis panjang yang tidak ikut mengeroyok, cepat-cepat mim bujuk dengan kata-kata mengandung ancaman. Karena tidak ingin diperlakukan kasar dan dipaksa naik kuda, terpaksa sekali Seng Putri Maya Galuh mi loncat ke atas punggung kuda itu, diikuti oleh perwira berkumis panjang yang mi loncat ke atas seekor kuda lain. Maya Galuh menoleh dan melempar pandang terakhir ke arah Jekawan Diro yang masih sibuk menghadapi lima orang pengeroyoknya, kemudian kudanya dicambuk dari belakang oleh perwira berkumis sehingga kuda itu meloncat ke depan dan berlari cepat. Jekawan Diro mendengar derap kaki kuda cepat menengok. Alangkah kaget dan mendongkol hatinya melihat Seng Putri sudah dilarikan seekor kuda, diikuti si perwira berkumis. Tadinya ia tidak berniat merobohkan lima orang perwira ini karena ia masih merasa segan untuk bermusuhan dengan mereka. Akan tetapi melihat Seng Putri Di bawa pergi dan menduga bahwa betapapun juga, Putri seorang musuh tentu takkan mendapat perlayanan baik kalau terjatuh di tangan musuh, timbul kekhawatirannya. Sekali ia berseru keras, kedua tangannya bergerak dan dua orang pengeroyok tak dapat mempertahankan diri terhadap dorongan kedua tangan Jekawan Diro yang mengandung hawa pukulan luar biasa panasnya itu. Mereka berteriak kaget dan terdorong roboh, keris mereka mencelat entah kemana. Menggunakan kesempatan ini, Jekawan Diro meloncat jauh melakukan pengejaran biarpun kuda yang Mie bawa lari putri itu membalap, namun Jekawan Diro yang mengerahkan Aji Bayu Sakti, sebentar saja sudah hampir dapat menyusulnya. Namun tiga orang perwira yang belum roboh, juga sudah mencemplak kuda dan mengejar sambil berteriak-teriak. Tiga orang perwira itu adalah ahli-ahli dalam hal menunggang kuda, maka sebelum Jekawan Diro dapat turun tangan merampas kembali putri Maya Galuh, lah sudah tersusul dan kembali mereka menerjang dan mengurungnya sambil nilompat dari atas kuda masir. Masing gerakan mereka cukup gesit dan tangkas dan sekali lagi Jekawan Diro terpaksa menggunakan Aji Bayu Sakti untuk menghindarkan diri dari hujan Tika Menkeris. Melihat Seng Putri makin jauh, Jekawan Diro panas hatinya. Kalian ini benar-benar tak tahu deiri bentaknya dan mulailah ia menggerakkan kaki tangan untuk menangkis dan balas menyerang. Pada saat itu, dua orang perwira yang tadi hanya roboh oleh tenaga dorongan dasyat dan tidak terluka, kini sudah datang pula menyerbu sambil melempat turun dari atas kuda masing-masing. Kembali lima orang perwira mengeroyok Jekawan Diro. Dua orang perwira yang kehilangan keris, kini malah menggunakan tumbak yang tadinya terselip di punggung kuda. Dari jauh tampak perwira ke narn yang patah tulang lengannya, berjalan perlahan karena kudanya ditunggangi oleh Seng Putri. Tentu saja setelah tulang lengannya paun, ia tidak dapat membantu teman-temannya. Tadi ketika Jekawan Diro hanya menggunakan kegesitannya, berlandaskan aji bayu sakti untuk mengelak kesana-kesini, lima orang itu sudah tak berdaya dan sama sekali tidak mampu menyentuh ujung bajunya. Sekarang, dengan menggunakan aji kukilo sakti yaitu gerak esilat tangan kosong yang amat lincah dan hebat, tubuh Jekawan Diro menyambar-nyambar seperti seekor burung Garuda dan kocar kacirlah lima orang pengeroyuknya. Terdengar teriak-teriakan kaget, keris terlempar dan tubuh terbantm. Dalam beberapa menit saja, lima orang itu sudah roboh tanpa memegang senjata lagi dan biarpun mereka tidak menderita luka parah, namun tamparan tangan Yok Wan Diro mim buat mereka pening dan untuk beberapa lama mereka tidak mampu bangun. Tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan putih dan seorang kakek berusia kurang lebih lima puluh lima tahun berdiri di depan Jekawan Diro. Kakek itu bertubuh sedang namun berdiri tegak dan gagah seperti tubuh seorang pemuda, wajahnya kemerahan dan keren gagah, alis, kunis dan jenggotnya masih hitam akan tetapi rambutnya sudah berwarna dua. Di tangan kanannya terpegang sebatang tongkat kehitaman yang mengkilap dan pakaiannya ringkas serba putih. Hiemm, pemuda jahat dari manakah berani mengandalkan kepandayan menghina dan merobohkan para perwira kerajaan Panjalu katanya dengan suara keren, matanya bersinar keras dan tangan kirinya mengelus jenggot. Berkelebatnya bayangan kakek ini tadi mim buktikan bahwa kakek ini seorang berilmu, renaka Jekawan Diro tidak berani mim mandang rendah. Pemuda ini segera mim bungkuk dan berkata penuh hormat. Paman, aku tidak menganggap mereka ini perwira-perwira Panjalu yang gagah, melainkan orang-orang jahat yang hendak menculik seorang wanita. Harap Paman jangan mencampuri urusan ini, seorang di antara para perwira, yaitu yang lengannya patah, mengenal kakek ini dan segera berkata, Paman Darmo Broto. Saya Jatmiko dan Kaki Merbabu pula, sahabat putra Paman Jekaseto. Paman, orang muda ini hendak memelah seorang puteri jenggala yang menjadi tawanan kami. Harap Paman suka mim bantu kami dan jangan mim biarkan dia mengejar seorang kawan kami yang mim bawa puteri itu menghadap Gusti Prabu, orang muda, menyerahlah Kidarmo Broto, kakek itu mim bentak. Mendengar disebutnya nama kakek ini, dan disebutnya pula nama Jekaseto putra kakek ini, sejenak Jekawan Diro tertegun. Itulah nama-nama yang disebut oleh Kiat Ibroto dalam pesan terakhir. Inilah Kidarmo Broto calon mertua Ayu Chandra. Hatinya makin tidak enak. Kalau tadi ia meragu untuk mi lawan kakek ini, sekarang ia makin merasa berat pula. Paman Darmo Broto, ku mohon agar Paman jangan mencampuri urusan ini, biarlah lain kali aku akan datang menghadap Paman, minta maaf dan akan bicara hal yang amat penting bagi Paman dan Putra Paman, Jekasetohi M.M., kau sudah merobohkan perwira-perwira Panjalu, siapa peraya omonganmu? Bocah, lebih baik kau pergi dan jangan lanjutkan perbuatanmu menentang Panjalu, dan aku pun sudah mi maafkanmu, dia M.D.M. Kidarmo Broto yang kini mim perhatikan para perwira yang roboh, merasa kaget dan kagum. Perwira-perwira itu bukan orang-orang muda, tentu bukan perwira sembarangan dan sudah mi miliki kepandayan yang lumayan. Akan tetapi enam perwira itu semua roboh oleh pemuda ini, tanda bahwa pemuda ini benar-benar mi miliki kesaktian yang luar biasa. Apalagi melihat betapa mereka bernam itu tidak ada yang menderita luka berat, hal ini kembali mi membuktikan bahwa pemuda ini bukan orang yang kejam. Inilah yang mi membuat Kidarmo Broto merasa suka dan sayang kepada J.K. Wandiro dan ingin menyudahi urusan itu asal J.K. Wandiro suka pergi dan tidak melanjutkan usahanya merempas puteri. Akan tetapi justru hal inilah yang memberatkan hati J.K. Wandiro. Ia suka mengalah asal puteri Maya Galuh dibebaskan dengan suara bingung karena Seng Puteri kini sudah dilarikan jauh. Ia berkata, Paman Darmo Broto, aku tidak berniat mi lawandu, juga tidak ingin bermusuhan dengan perwira Panjalu. Aku hanya ingin mi membebaskan Seng Puteri. Setelah berkata demikian, tubuhnya berkelebat cepat sekali, meloncat jauh dan kembali ia mengejar Seng Puteri dan si perwira berkumis. Ki Darmo Broto makin kagum menyaksikan gerakan pemuda itu. Ia pun cepat mengejar sambil mengerahkan ilmunya berlari cepat. Alangkah kagum hatinya ketika ia mendapat kenyataan bahwa ilmu lari cepat pemuda ini tidak kalah olehnya. Padahal ia sudah mempergunakan aji keringanan tubuh yang merupakan ilmu warisan dari nenek moyangnya dan yang sudah hamat terkenal di daerah Merbabu. Ia makin penasaran dan mengerahkan seluruh tenaganya. Namun karena JK Wandiro juga mengerahkan seluruh tenaganya, menggunakan aji bayu sakti yang ia dapat dari Empu Barodo, maka pendekar Gunung Merbabu itu hanya mampu mimbayanginya, belum mampu menyusulnya. Para perwira juga segera berloncatan ke atas kuda dan mengejar. Perwira yang lengannya patah membonceng salah seekor kuda mereka. Kejar-kejaran terjadi dengan seru. Debu mengepul dan tubuh mereka berkelebat keluar masuk hutan. Dengan loncatan-ioncatan jauh dan berlari cepat sekah, akhirnya JK Wandiro berhasil menyusul Maya Galuh dan perwira berkumis. Gusti Puteri, hentikan kuda paduka. Jangan takut, hamba Mi lindungi paduka teriak JK Wandiro. Perwira berkumis marah sekali, membalikan tubuhnya dan menyerang dengan sebatang tombak yang panjang ke arah JK Wandiro. Akan tetapi tanpa mengelak, pemuda itu menggerakkan tangan dan berhasil menangkap leher tombak lalu Mi betot keras. Perwira itu terkejut sekali dan terpaksa melepaskan tombak, karena kalau tidak, ia tentu akan turut terbetot jatuh dan atas kuda. Perwira Panjalu, jangan kurang ajar dan bebaskan seng puteri JK Wandiro Mi bentak marah. Puteri Maya Galuh Kagumi mandang JK Wandiro, mulutnya tersenyum manis dan matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri. Ia senang sekali melihat kesetiaan pemuda itu. Kak ia lalu menahan kudanya. Akan tetapi pada saat itu, sesosok bayangan putih sudah tiba di tempat itu dan langsung menerjang JK Wandiro sambil dibarengi bentakan, orang muda, kaulah yang kurang ajar itulah Kidar Mobroto yang sudah menyerang dengan tangan kirinya mencengkeram ke arah pundak JK Wandiro. Hebat gerakan kakek ini, didahului angin menyambar amat kuat. JK Wandiro maklum bahwa kakek ini Mi miliki tenaga yang hebat, maka ia tidak mau membiarkan pundaknya dicengkeram. Akan tetapi ia pun sebagai seorang sakti ingin sekali menguji sampai di mana keampuhan tangan kakek Merbabu itu, maka ia lalu mengangkat tangan kanannya menangkis sambil berkata, Paman, aku hanya ingin mencegah orang menghina seorang wanita. Dua buah lengan yang mengandung tenaga mujijat itu saling bertemu dan terkejut bukan main hati pendekar Merbabu ketika tidak hanya lengannya tergetar, bahkan sebagian dadanya kesemutan akibat benturan itu. Di lain pihak, JK Wandiro juga kagum karena tenaga kakek itu cukup ampuh, tidak kalah banyak kalau dibandingkan dengan tenaga sakti mendiang wirokolo yang tangguh. Karena makium bahwa pemuda ini merupakan lawan berat, maka kidar mobroto lalu Mi megang tongkatnya rat-terat. Mi langkah maju dan bertanya, Orang muda, apakah engkau seorang ponggawa jenggala? Kalau engkau seorang ponggawa jenggala, aku hormati kesetiaanmu dan pembelaanmu terhadap gusti putrimu. Akan tetapi kalau engkau bukan ponggawa jenggala, harapkasuka pergi dengan aman, jangan mencari penyakit, dia bukan ponggawa jenggala, akan tetapi sebentar lagi tentu dia diberi anugerah kedudukan mulia oleh Ramanda Prabu tiba-tiba Putri Maya Galuh berkata, JK Wandiro terkejut dan cepat-cepat ia berkata, Aku bukan ponggawa kerajaan manapun, pamen. Aku mi embelanya berdasar keadilan karena aku tidakkah suka melihat seorang wanita muda tanpa dosa diculik, akan tetapi pada saat itu, para perwira yang lain sudah tiba di situ dan mendengar ucapan Putri tadi mereka sudah menerjang lagi dan mengurung JK Wandiro. Adapun Kidar Mobroto yang melihat kenekatan JK Wandiro hendak Mi lindungi seng Putri, sudah turun tangan pula Mi mutar tongkatnya ikut menerjang. Sebetulnya, mengingat kedudukannya sebagai seorang tokoh besar Merbabu, seorang angkatan tua yang terkenal, Kidar Mobroto merasa sungkan untuk milawan JK Wandiro yang bertangan kosong itu dengan tongkatnya yang sakti, pula mengeroyuknya bersama lima orang perwira Panjalu. Akan tetapi karena yang dihadapinya ini bukan urusan pribadi, melainkan urusan Mi imbelah Panjalu, ia mengesampingkan perasaan pribadi dan mendahulukan kepentingan junjungannya. Akan tetapi tidak seperti para perwira yang sudah marah dan terhina karena tadi beberapa kali dikalahkan Joko Wandiro dan kini menyerang dengan mati-matian, Kidar Mobroto menggerakkan tongkatnya hanya untuk merobohkan dan menawan pemuda itu. Biarpun demikian, segera Joko Wandiro mendapat kenyataan betapa serangan orang tua ini amat hebat, ujung tongkatnya menyambar-nyambar dan pecah menjadi belasan batang agaknya saking cepatnya gerakan. Tongkat kayu cendana itu mengeluarkan bau harum dan ketika digerakan, Min perdengarkan suara mengaung JK Wandiro terkejut dan segera ia mengerahkan kepandainya untuk menghindari hujan senjata itu. Serangan para perwira yang lima orang jumlahnya itu dapat dengan mudah ia hindarkan, akan tetapi bayangan tongkat kayu cendana di tangan Kidar Mobroto benar-benar mim buat ia repot. Ketika ia melompat jauh ke belakang untuk menjauhi para pengeroyoknya, bayangan tongkat dan bayangan putih itu mengejarnya, ujung tongkat tak pernah meninggalkan jalan darah di lehernya dan terdengar orang tua itu berseru, menyerahlah sambil menusukan ujung tongkat ke arah jalan darah di leher yang akan mim buatnya lumpuh seketika. JK Wandiro terpaksa mengeluarkan kepandainya. Dengan kelincahan mengandalkan Aji Bayu Sakti, ia miringkan tubuh ke kiri, kemudian dengan jari-jari tangan terbuka ia mimukul ujung tongkat itulah pukulan Aji Petit Nogo yang ampuhnya bukan main. Jangankan hanya tongkat kayu, biarpun tongkat besi akan dapat dipukul patah oleh jari-jari tangan yang penuh Aji Petit Nogo. Akan tetapi kakek itu ternyata hebat. Agaknya dari sambaran angin yang keluar dari tangan JK Wandiro, kakek itu maklum akan keampuhan Petit Nogo, maka ia menarik tongkatnya dan menggoyang tangan sehingga ujung tongkat itu kini menyambar dan menotok ke arah telapak tangan JK Wandiro. Pemuda itu terkejut dan kagum. Dalam segebrakan ini saja ia maklum bahwa tingkat kepandayan Kidar Mobroto ini tidak berada di sebelah bawah tingkat kepandayan Nidur Gogini atau Nino Gogini. Totokan pada telapak tangannya itu amat berbahaya. Pusat jalan darah di tangan berada di telapak tangan, antara ibu jari dan telunjuk, Kalau sampai kena tertotok, tentu kelima buah jarinya akan kaku dan tak dapat dipergunakan lagi untuk beberapa lama totokan serupa ini sekaligus melumpuhkan atau membuyarkan keampuhan ilmu pukulan Petit Nogo yang dilakukan dengan telapak tangan terbuka, mengandalkan kepertan jari-jari tangan. Maklum bahwa ilmu tongkat kakek itu dapat mengatasi ilmunya Petit Nogo, Joko Wandiro segera menggerakkan tubuhnya dan mulailah ia melakukan gerakan-gerakan dari ilmu silat Bramoro Seto. Tubuhnya berkelebat cepat sekali dan ia menggunakan kecepatannya yang mengatasi kecepatan kakek itu untuk berusaha merempas tongkat. Ketika kakek ini menggerakkan tongkatnya menyabet dari kanan ke kiri, Joko Wandiro merendahkan tubuh dan secepat kilat tangannya menyambar ke depan. Dilain saat dua jari tangannya telah berhasil menjepit tongkat kayu cendana itu. Betapa kagetnya hati Kidar Mobroto ketika merasa betapa jepitan itu kuat sekalilah mengerahkan tenaga menarik, namun sia-sia, tongkatnya tak dapat terlepas dan pada detik itu, tangan kiri Joko Wandiro dengan jari tangan terbuka mi lakukan pukulan Petit Nogo ke arah pelipisnya. Selaka seru Kidar Mobroto, terkejut sekalilah dapat menduga bahwa pukulan dengan jari tangan itu amat berbahaya, maka ia tadi memunahkannya dengan totokan-totokan tongkat. Kini tongkatnya terjepit dan dengan tangan kosong, tak mungkin ia berani menerama tamparan dengan jari-jari seperti itu. Untuk mengelak, terpaksa ia harus melepaskan tongkatnya dan hal ini alangkah akan mendatangkan malu baginya. Ia bertongkat, bahkan dibantu lima orang perwira. Pemuda itu bertangan kosong, namun pemuda itu masih dapat merampas tongkatnya. Tidak. Tiba-tiba Kidar Mobroto mengeluarkan pekek nyaring dan tiba-tiba tubuhnya menggelinding ke bawah, terus bergulingan dan tentu saja tongkat itu pun ikut terbawa olehnya. Caranya bergulingan amat aneh, akan tetapi Joko Wandiro merasa betapa lengannya yang jarinya menjepit tongkat itu tak dapat menahan dan hendak ikut terbawa gerakan si kakek. Terkejutlah ia dan pada saat itu, kakek itu meloncat sambil menggerakkan kedua kakinya, bertubi-tubi melakukan tendangan. Bagus Joko Wandiro berseru kagum. Terpaksa kini ia melepaskan tongkat kakek itu dan melompat ke samping sambil menggerakkan tangan kiri menangkis kaki lawannya. Des tanda seru tubuh kakek itu berputar-putar, namun dengan cekatan sekali kakek itu mi lompat ke atas dan mematahkan gaya berpusing sehingga ia tidak sampai roboh. Kembali Joko Wandiro mi muji. Akan tetapi Kidar Mobroto mengeluarkan keringat dingin. Dua gebrakan tadi hampir saja mencelakainya. Kini taulah ia bahwa pemuda ini benar-benar amat sakti, maka ia lalu menggerakkan tongkatnya dan menerjang tanpa sungkang-sungkan lagi. Biarpun demikian, segera Joko Wandiro mendapat kenyataan betapa serangan orang tua ini amat hebat, ujung tongkatnya menyambar-nyambar dan pecah menjadi belasan batang agaknya saking cepatnya gerakan. Tongkat kayu cendana itu mengeluarkan bau harum dan ketika digerakan, mim perdengarkan suara mengaung Joko Wandiro terkejut dan segera ia mengerahkan kepandainya untuk menghindari hujan senjata itu. Serangan para perwira yang lima orang jumlahnya itu dapat dengan mudah ia hindarkan, akan tetapi bayangan tongkat kayu cendana di tangan Kidar Mobroto benar-benar mim buat ia repot. Ketika ia melompat jauh ke belakang untuk menjauhi para pengeroyoknya, bayangan tongkat dan bayangan putih itu mengejarnya, ujung tongkat tak pernah meninggalkan jalan darah di lehernya dan terdengar orang tua itu berseru, menyerahlah sambil menusukan ujung tongkat ke arah jalan darah di leher yang akan mim buatnya lumpuh seketika. J.K. Wandiro terpaksa mengeluarkan kepandainya. Dengan kelincahan mengandalkan Aji Bayu Sakti, ia miringkan tubuh ke kiri, kemudian dengan jari-jari tangan terbuka ia mimukul ujung tongkat itulah pukulan Aji Petit Nogo yang ampuhnya bukan main. Jangankan hanya tongkat kayu, biarpun tongkat besi akan dapat dipukul patah oleh jari-jari tangan yang penuh Aji Petit Nogo. Akan tetapi kakek itu ternyata hebat. Agaknya dari sambaran angin yang keluar dari tangan J.K. Wandiro, kakek itu maklum akan keampuhan Petit Nogo, maka ia menarik tongkatnya dan menggoyang tangan sehingga ujung tongkat itu kini menyambar dan menotok ke arah telapak tangan J.K. Wandiro. Pemuda itu terkejut dan kagum. Dalam segebrakan ini saja ia maklum bahwa tingkat kepandain Kidarmobroto ini tidak berada di sebelah bawah tingkat kepandain Nidurgogini atau Ninogogini. Totokan pada telapak tangannya itu amat berbahaya. Pusat jalan darah di tangan berada di telapak tangan, antara ibu jari dan telunjuk, kalau sampai kena tertotok, tentu kelima buah jarinya akan kaku dan tak dapat dipergunakan lagi untuk beberapa lama totokan serupa ini sekaligus melumpuhkan atau membuyarkan keampuhan ilmu pukulan Petit Nogo yang dilakukan dengan telapak tangan terbuka, mengandalkan kepertan jari-jari tangan. Maklum bahwa ilmu tongkat kakek itu dapat mengatasi ilmunya Petit Nogo, Joko Wandiro segera menggerakkan tubuhnya dan mulailah ia melakukan gerakan-gerakan dari ilmu silat Bramoro Seto. Tubuhnya berkelebat cepat sekali dan ia menggunakan kecepatannya yang mengatasi kecepatan kakek itu untuk berusaha merempas tongkat. Ketika kakek ini menggerakkan tongkatnya menyabet dari kanan ke kiri, Joko Wandiro merendahkan tubuh dan secepat kilat tangannya menyambar ke depan. Dilain saat dua jari tangannya telah berhasil menjepit tongkat kayu cendana itu. Betapa kagetnya hati Kidar Mobroto ketika merasa betapa jepitan itu kuat sekalilah mengerahkan tenaga menarik, namun sia-sia, tongkatnya tak dapat terlepas dan pada detik itu, tangan kiri Joko Wandiro dengan jari tangan terbuka mi lakukan pukulan Petit Nogo ke arah pelipisnya. Selaka seru Kidar Mobroto, terkejut sekalilah dapat menduga bahwa pukulan dengan jari tangan itu amat berbahaya, maka ia tadi memunahkannya dengan totokan-totokan tongkat. Kini tongkatnya terjepit dan dengan tangan kosong, tak mungkin ia berani menerama tamparan dengan jari-jari seperti itu. Untuk mengelak, terpaksa ia harus melepaskan tongkatnya dan hal ini alangkah akan mendatangkan malu baginya. Ia bertongkat, bahkan dibantu lima orang perwira. Pemuda itu bertangan kosong, namun pemuda itu masih dapat merampas tongkatnya. Tidak. Tiba-tiba Kidar Mobroto mengeluarkan pekek nyaring dan tiba-tiba tubuhnya menggelinding ke bawah, terus bergulingan dan tentu saja tongkat itu pun ikut terbawa olehnya. Caranya bergulingan amat aneh, akan tetapi Joko Wandiro merasa betapa lengannya yang jarinya menjepit tongkat itu tak dapat menahan dan hendak ikut terbawa gerakan si kakek. Terkejutlah ia dan pada saat itu, kakek itu meloncat sambil menggerakan kedua kakinya, bertubi-tubi melakukan tendangan. Bagus Joko Wandiro berseru kagum. Terpaksa kini ia melepaskan tongkat kakek itu dan melompat ke samping sambil menggerakan tangan kiri menangkis kaki lawannya. Des tanda seru tubuh kakek itu berputar-putar, namun dengan cekatan sekali kakek itu mi lompat ke atas dan mematahkan gaya berpusing sehingga ia tidak sampai roboh. Kembali Joko Wandiro mi muji. Akan tetapi Kidar Mobroto mengeluarkan keringat dingin. Dua gebrakan tadi hampir saja mencelakainya. Kini taulah ia bahwa pemuda ini benar-benar amat sakti, maka ia lalu menggerakan tongkatnya dan menerjang tanpa sungkang-sungkan lagi.